Halo guys, selamat datang kembali dengan GAMI Oke, hari ini kita bakal ngomongin apa aja yang viral di Perfect World VNG selama bulan April ini Uuuuh, apa aja ya, apa aja ya, viral, kepo gak sih apa yang viral? Langsung aja kita check it out, check it out Oke, yang pertama kita mau lihat nih postingan dari kakak Juna Hyuga di 14 April Postingan ini dapet 102 komentar loh guys, uuuuh, wow Nah, disini dia bilang, dapetin DPS lemah, semua udah gitu auto AFK Mending solo aja S12 Oh, jadi gini, si kak Juna ini, dia tuh apa ya, dia barbarian katanya Dia tuh dapet tim yang memang AFK aja, jadi mending solo aja gitu guys Wow, barbarian solo, ini DTP-nya ya, kalau dulu pas 14 April Apa, DTP, eh DTP, pokoknya DTP, pokoknya DTP ya Nah, ini tuh dikomentari oleh banyak orang, banyak netizen Netizen tuh ada, ngekick orang demi konten Oh, jadi katanya mereka tuh, ini dia ngekick last boss Oh, jahat ya, yang gini lah cara ciri-ciri orang harap Oh guys, ini keyboard warrior-nya mulai bekerja Ups, TTS kena blackness deh, uuuuh Di kelas boss parah, ternyata Gak, gak boleh gitu ya, piip, harus di-gitu guys Oke, ini barbar dari solo dari awal Gak mungkin barbar solo dari awal Ini, Game Pop Fat World ini dibuat untuk party ya Jadi karena ada yang barbarian, ada klerik, ada yang di-PS Gak bisa sendirian kayak gitu Lagian juga kan minimal 3, masuknya ya kan ya Nah, fix tank auto lagi yang menyalahkan tim auto Gini nih, garbage player Oh, sadis ya, keyboard warrior gak boleh kayak gitu Nah, kayak gini guys, nah ini banyak banget yang menimbulkan spekulasi netizen Nah, kalau menurut aku sendiri, ya sebaiknya mungkin Gak apa-apa kan, kadang-kadang juga orang ada yang auto memang karena sibuk Yang penting jangan mati aja, maksudnya auto sambil diawasin gitu ya gak sih? Kalau selain tuh juga suka auto sih, tapi tetap aku awasin Oke, kita langsung ke postingan yang kedua Cikidang yang kedua ini dari salah satu member di grup Beliau bilang, makin hari game makin mirip Rise of Kingdom Meski beda genre game, tapi eventnya mirip Ada event quiz, juga ada event Supreme League Yang mempertemukan antar Sylvan Cuman kalau di ROK, event quiz lebih ke pengetahuan tentang game Kalau misalnya di PW, lebih ke pengetahuan tentang umum Supreme League agaknya sama dengan event Kingdom vs Kingdom di ROK Tiap guild mewakili server dan mengumpulkan poin Bedanya disana jarang antar server 2 hari Secara umum disini jarangnya 2-3 bulan Jadi capnya jauh disini Pastilah yang lebih diuntungkan server lama Kasus pada S10 yang kalah sementara dengan S11 Tapi menurutku lebih karena dulu gak kebagian slot di S9 Jadi lari ke S10, buat coba-coba Sama hanya di S12 nanti Yang sekarang mungkin cuma jadi server mencoba-coba baru Oh, wow Nah, kalau aku menanggapi cerita ini Jadi kalau menurut aku tuh gak cuma rest of kingdom ya Kalau untuk battle outer server Karena dulu aku main dragon raja juga ada battle outer server Jadi kalau menurut aku nih Sebenarnya yang menerapkan guild vs guild outer server tuh gak cuma di rest of kingdom Ya banyak sih memang MMORPG yang kayak gitu Jadi ya menurut aku salah-salah aja sih Gak tau kalau menurut kalian gimana guys Oke, nah kita lihat dari komentar para netizen Nah, S10 selalu ketemu S9 Paling bikin kesel Tapi beda level berujung beda equip Ya sih memang Kadang-kadang Pernah juga kan ya Kita S9 punya sub Apa namanya tuh Itu sub Pokoknya Sub, tapi si S10 belum Kayak gitu sih Cuman ya mungkin Ini bisa dimasukkan juga buat Apa namanya Developer ya Kayak gitu Oke, thank you untuk masukannya Langsung kita ke pembahasan selanjutnya Nah, ini selanjutnya Di 3 April lalu Nah, jadi ada dari Karudi Sebelum dan sesudah Disini XL vs Blue Style ya Oke, di kelihatan 6% dan 92% Apakah kan kalah ternyata Oh oke, jadi ternyata yang menang XL Dan disini ada 116 komentar guys Wah ini awal bulan lalu ya hebohnya Baru awal bulan udah ada drama-drama Oke, disini banyak banget komentarnya guys Kalian bisa lihat tuh 9 GG top BR-nya ngumpul di 1 grid Tapi takut bersaing sama top BR Oh Oh, jadi kayaknya apa pada pindah ke S12 Archesor Gak tau deh ya Pokoknya Tapi disini kelihatan Bisa membalikkan keadaan Wow, hebat sekali teman-teman Keren-keren-keren Pertahankan terus guys Dramanya ya Disini kalian bisa lihat tuh Disini untuk ini Mendapat 116 komentar guys Wah banyak banget ya Nah, ini selanjutnya Dapat 146 komentar Wow, banyak ya Dari Kak Rizky Nah, beliau bilang Memberikan informasi mengenai Supreme League Event ini memang hampir sama dengan Good League ya Nah, nih Namun Hanya saja lawannya terserper For Your Info Matchmaking SL diambil dari server dan random Selama masih dalam function yang sama Tidak ada matchmaking yang berdasarkan BR Atau pen level Jadi buat yang masih buang-buang speaker Protes karena matchmaking bunggil Atau lebih baik disimpan dulu Sebelum tau sistem matchmakingnya Gak ada bedanya Mau bunggil atau mau equip Kalau apes ketemu yang BR gede Yaudah dinikmatin saja Oke, Real War Superliga Dan World of Goods Guts Tiga event ini adalah event antar server Gak usah berharap lebih Jika kamu mau main di server bawah Oh, oke 3 event tersebut merupakan benefit Jika kamu main di server atas Hmm, oke Karena dia lebih awal ya Dan level notabene-nya lebih tinggi Dari pada server di bawahnya Oh, oke Satu lagi Jangan meremehkan level difference ya Level advantage Sangat penting dalam hal TVP Player A level 79 BR 700K Player B level 99 BR 650K Dalam kasus ini Player B bisa saja menang Di satu versus satu Dengan player A Of course Terus Karena player B dapat level advantage Tidak bisa menerima Segala jenis jenis dari player A Oh, oke Jadi kayak misalnya mungkin Disini kayak bahasnya Tentang sak gitu-gitu juga ya Jadi si player B itu Misalnya udah punya sak nih Yang player A belum ternyata Nah, si player B ini kan Bisa ngurangi damage gitu-gitu ya Biasanya, oh oke Nice info kan Dapat 126 komentar nih Yakin gak sesuai BR Dua minggu ketemu aja Sama terus Sebenernya kalau menurut aku sih Kayaknya agak sesuai BR juga ya Jadi kayak jumlah BR-nya tuh Disamakan gitu Sama si matchmakingnya Soalnya kalau aku juga Beberapa minggu ini Lawannya itu-itu aja guys Si SL ini Ya, cuman Terima kasih ya kak Untuk penulisan yang panjang Dan informasinya Untuk teman-teman di grup Oke, langsung kita ke selanjutnya Ini dari Kak Muhammad Rifan Di 25 April Sebenernya belum begitu lama sih Untuk yang Kak Muhammad Rifan ini Nah, beliau nanya Mau nanya nih Kira-kira server 13 Kapan dibuka ya Terus kalau ada server baru Berapa lama sekali ya Ini komen Padang kenapa Padang hujat Semuanya nanya baik-baik Karena emang Baru mau main Nah, jadi ceritanya Kak Rifan ini Dia baru mau main Makanya mungkin dia Mal lihat Kalau ini kan ada Terakhir server 12 Maka dia nanya Server 13 Gimana kabarnya Cuman Ini banyak banget Yang malah menghujat Kak Rifan Dibilangnya Ini kenapa sih Baru server 12 Masih baru Terus udah minta Server 13 Kayak gitu Nah, ini sebenarnya ya Kalau menurut aku Daripada menghujat Kalian mending Mempelajari dulu nih Apa yang ditanyain oleh beliau Daripada menghujat Sebenarnya Beliau memang bagus sih Nanya Karena kan dia gak tau apa-apa Yang tau kan kita Yang sebagai penghuni-penghuni grup ini Nah, dia makanya nanya Kira-kira kapan 13 Nah, alangkah baiknya Kalau mau ngobrolin Mau ngasih tau Yang baik-baik gitu Misalnya di server 12 aja Kak Karena server 12 baru Kayak gitu Kasian kan kalau gini Jadi bingung Kok dihujat Kok dilabrak Akan cegi ya Dia bingung Tiba-tiba Yee Nah, sekarang Ini ada dari Kayi Heartstude ya Ilustrasi di server Indo pertama Dilis Dan kutu loncatnya Kak Gendong DT dong Asik Alah Tek 14 aja Sempoyongan PPR cowok gini nih Terus Tinggal selanjutnya Ini tim DTH Bers 190 DPS level 119 Nongol Dilias invite Oh Kok gak diak-ak Oke Minta server baru Dia kan Sorong Papan tarik Papan A Buah kenari Dalam perahu Minta server Diagaskan Kuit carangkan Dia tak mau Intinya Satu permasalah Di sini Kaga yang sultan Kaga yang tuju Semua kuit Karena ngerasa Gak ada support Di server Sekarang gini Orang mau bantu lu Gimana Sementara lu Kuit caranya Asal-asalan Oh Oke aku ngerti Maksudnya Kak Kihatsu ini Jadi Dia tuh Loncet-loncet server Jadi kayak Misalnya dari 9 ke 10 Ke 11 Ke 12 Karena Ngerasa gak ada Yang bantuin di servernya Nah Kalau menurut Kak Kihatsu ini Sebenarnya bukan Karena dia gak bantuin Tapi dia aja Buat caranya Asal-asalan Makanya banyak Dikik Dipartikik Itu kali Maksudnya Kasian juga sih Cuman ya Bener juga sih Kadang-kadang ya Nah Ini di sini Sebenarnya Tapi banyak juga loh Yang mau bantuin Top PM Sebenarnya Kalau mereka lagi free Masal kalian mintanya Juga baik-baik ya Kadang-kadang mereka Juga lagi sibuk Kayak gitu Terus kalian mintanya Juga gak baik-baik Orang juga pesel Kali-kali kayak gitu loh Nah Cuman ya Kalau misalnya dia mau ke 1, 2, 3, 7 Kemana pun ya Itu sebenarnya hak dia Cuman ya Kalau misalnya kurang baiknya Kalau dia marah-marah Abisnya digub Kayak gitu guys Oke Thank you Kak informasinya Oke Ini selanjutnya Yang lagi panas banget guys Uh panas Panas Ini 28 April lalu Dari Kak Dion Al-Gadamara Nah Kita baca aja ya Top BR yang copot equip Waktu GL Girl Liga Atau Supreme League Ada Berharap dapat musuh gampang Eh kok masih posisi 5 Gue gak mau sebut nama buildnya Glue langit biru Oke Itu bukannya Itu namanya Bukan clue ya Tapi menyebut Prediksi Koalisi sama Lassenza Waktu TW Sama dengan Lassenza beat Arco Mereka beat Etherplate Member Love Love juga bantu Koalisi partai Dan terus Lassenza Love Love langit bingung Oke Apakah akan seru Apapun itu Tidak seperti yang kalian bayangkan Jangan bilang siapa-siapa Oke Dia bilang jangan siapa-siapa Tapi di Facebook group Nice Dion Oke Ini ada disertakan Dengan foto-fotonya Yang lagi lepas Equip Nah Oke Disini 431 komentar guys Wow banyak banget ya Ini kayaknya memang Orang-orang suka melihat Keributan Apa gimana ya Disini banyak yang Ada pro dan kontra Si Sebel berapa yang rame Oh ini yang tadi rame Lepas Equip Nah Jadi itu memang Tadi sempat rame juga Di Bukan tadi sih Pas hari itu Sempat rame juga Toa Toa-toa server Server 9 ini ya Tentunya guys Cuman Kalau menurut aku Untuk lepas Equip Sama gak lepas Equip Aku gak tau nih Memang bener-bener Mengaruh atau gak Mungkin kalian bisa komen di bawah Infonya itu mengaruh atau gak sih Cuman sebenarnya Kalau dia mau lepas Equip Dan gak lepas Equip Ya Bebas-bebas aja sih Sebenarnya ya Karena memang Itu Hakti ya Ya gak sih Kalau menurut aku sih Kayak gitu Cuman ya Gapapa Gapapa biar seru aja guys Biar kalian juga gak bosan ya Main game-nya gitu-gitu aja Ngedaili-daili doang Kita kasih bumbu-bumbu deh Oke thank you Semangat juga nih Buat temen-temen Dari Yang disebut-sebutkan ini Semangat terus mainnya ya Kayak Nah Oke guys Thank you Yang udah mau nonton video ini Kalian mungkin Bingung kali ini Video apa sih sebenarnya Ini video seru-seruan aja guys Yang Kira-kira apa sih Yang kalian skip Dalam sebulan ini Mungkin ini lagi return Atau lagi pensi sementara Kalian bisa cek-cek nih Buat nonton drama Apa sih yang ada sekarang Ada di Starter 12 ada 9 ada 11-11 juga ada Thank you guys for watching Jangan lupa di subscribe Dadah